selamat menikmati semangka Dewa Nga F1 Baisan yang sekarang tepatnya usianya adalah 46 HST teman-teman untuk menambahkan semangka Dewa Nga F1 ini sudah mulai menggiurkan memanjakan mata tentunya teman-teman karena memang sudah kelihatan buahnya besar 46 HST mulai kedengarannya mulai nyaring teman-teman 46 HST ini di kesempatan pagi hari ini Baisan akan melakukan penyemprotan untuk perawatan tanaman semangka ini penyemprotan fungisida dan juga insektisida teman-teman ini semangat semangat ini petani senior Pak Umar mau spray gambas di bagian sana teman-teman oke kita racik untuk di penyemprotan kali ini untuk dan tentunya seperti biasa ada Bamingun yang membantu pekerjaan baik di setiap harinya teman-teman jadi untuk penyemprotan kali ini penyemprotan perawatan untuk mencegah jamurnya bisa untuk mencegah atau mengobati jamurnya terus ini juga ada kelihatan hama yang seperti biasa mencari pada tanaman semangka yaitu oteng oteng-oteng oteng-oteng sudah sering bahas itu ya ini ada kelihatan yang biasanya memakani daun semangka daun timun nah ini ini oh ini bukan oteng-oteng ini yang satunya kumbang daun namanya ini 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 yang biasa memakani daun semangka pada polong-polong yang ini harus dibasmi yang jamurnya alhamdulillah untuk tanamannya sih masih kelihatan ada ya cuman sudah bisa dikatakan kalau memang di musim kemarau jamurnya memang penyerangannya agak lambat karena memang cuacanya panas kalau di musim kemarau biasanya trips kutu-kutuan yang menyerang lebih panas teman-teman kalau untuk kemarau apa namanya jamurnya aman bukan aman maksudnya mending teman-teman karena memang cuacanya panas tidak lembab jamurnya menyerang pasti di cuaca yang lembab oke babingun kita racik untuk kita bersama pertama pakai ini udah yang udah dibuat untuk oteng-otengnya seperti biasa itu pakainya penaktif imidac loprate untuk merek dagang teman-teman mau cari merek dagang apa saja bebas terserah intinya cari yang paling mudah didapat di daerah teman-teman semua kalau untuk ini biasanya pakenya top door itu dikasih 1,5 sendok ya 1 sendok oke pokoknya untuk takarnya 1,5 sendok per tanki 16 liter terus untuk insect yang kedua ini pakai emansel emansel ini untuk ulatnya karena memang kelihatannya ada hama ulatnya cuma sedikit jadi tetap bisa dikasihkan untuk pencegahan teman-teman bisa menggunakan bahan-bahan emansel ataupun merek dagang lain seperti ada di elazaro penit terus apalagi pokoknya banyak sekali yang penting bahan aktifnya emansel ataupun indosakrep juga mantap teman-teman karena untuk kelihatan penyerangan hama ulatnya sedikit jadi ya memang kelihatannya sedikit jadi bahan-teman pakai emansel karena memang ada di rumah bahan-teman itu dikasih 40 mili 40 mili ya stop itu 40 mili pertengian 16 liter dan ini untuk hama ulatnya untuk jamurnya ini bahan-teman pakai yosep yosep bahan aktifnya mankosep 82% kalau kita berbicara bahan aktif mankosep memang spektrumnya sangat luas sekali seperti untuk busuk daun cacar daun pencegahan antragnosa juga ya ada juga bisa untuk kalau di badai hawar pelepah terus apalagi kresek banyak sekali teman-teman kalau kita berbicara bahan aktif mankosep memang spektrum sangat luas dan ini untuk tanaman semangka juga bisa untuk busuk daun bisa untuk pencegahan bisa juga untuk mengobati karena memang di merek dagang apa yosep ini memang itu fungisida kontak jadi kalau untuk mengobati harun baisan ya pakai fungisida yang kontak agar lebih cepat mengatasi jamurnya tapi kalau untuk perawatan bisa di mix antara fungisida kontak dan juga sistemik campur di rolling tentunya teman-teman ya itu dikasih 2 sendok makan ya 2 sendok makan pertengih 16 liter nah ya 2 sendok makan oke itu diaduk dicampurkan dilarutkan nanti baru disepraikan pada tanaman semangganya ini apa ya kemarin sore baisan melakukan proses penyiraman pada tanaman semangga ini teman-teman ya dan kemarin sore juga tidak sempat dibikin video pokoknya untuk proses penyiramannya seperti biasa di jalur gud ini ya di alir air karena memang digasinya ini teman-teman mudah sekali tinggal dimasukkan dan disiram secara manual baisan belum menggunakan selang trip karena memang irigasinya mudah dan tentunya tidak perlu menggunakan selang trip teman-teman nih ya nih eh kelihatannya normal daunnya pun masih normal panen panen apa jagung ya ada juga ini bangudiani juga masuk ke lalu baisan seri rezeki mau panen jagung di daerah sana itu memang kalau di daerah baisan rata-rata petaninya itu di palawija ada di jagung terus pariagam basterong memang walaupun sudah usia dari segi usianya sudah tua tapi semangatnya semangat muda mantap ya nah itu nunggu pembingung pokoknya nanti disemprot ini untuk interval kalau untuk terus terang kalau untuk ini saktisida baisan lihat kondisi tanaman terserang hama apakah kalau memang ada hama oteng-oteng yang kita spray bahan aktif yang sudah keloprit kalau ada hama ulat yang kita sempat bahan aktif M-Mectin Benzowat ataupun bahan aktif yang sudah sakrap ataupun bahan aktif yang memang tujuannya untuk mengatasi hama ulat dan kalau untuk fungisida terus terang teman-teman ini kalau di musim kemarau memang rata-rata kalau untuk di musim kemarau serangan jamurnya agak lambat ataupun tidak secepat di musim penghujan karena memang jamur menyerang pasti di saat udara lembab atau suara hujan tinggi nah itu kalau di musim kemarau memang agak lambat tapi untuk penyemprotan terus terang ini fungisidanya tidak terlalu ini teman-teman tidak terlalu fokus paling untuk penyemprotan sekitar satu minggu sekali sampai sepuluh hari sekali kemarau yang juga melakukan hanya menggunakan bahan aktif propinep bahan aktif propinep yang di merek dagang star plus itu hanya menggunakan propinep itu juga sudah kelihatannya maksudnya tidak masih aman ada paling ada di panggal batang ya pemimpin dari sini disempatkan saja ini kalau untuk di musim penghujan rekomendasi dari bahasan ya kacurah hujan tinggi bisa dilakukan penyemprotan satu minggu sekali rutin saja rutin saja untuk penyemprotan karena memang kalau di penghujan penyakitnya pasti jamur teman-teman dari situ dari pinggir dulu nanti muter ke sini besar kan sekali lagi ini untuk penyemprotan nah ini pada terbang ini oteng-oteng ya memang untuk penyemprotan seperti ini juga kalau untuk oteng-oteng pagi hari dan juga paling bagus pakai yang sistemik karena oteng-oteng pasti datang dari lahan sebelah ataupun dari mana ya kalau untuk top door memang dia kontak sistemik jadi setelah penyemprotan ini dua hari pun masuk ke lahan ini pasti masih kena efek insektisidanya pasti mati teman-teman intinya seperti itu ya kalau untuk penyemprotan di musim hujan untuk fungisidanya secara biasa rutin saja satu minggu sekali ataupun lima hari sekali lihat kondisi tanaman dan juga curah hujannya teman-teman kalau untuk untuk insektisida lihat kondisi tanaman masih ada hama ataupun tidak kalau biasa terutama kelihatan ada hama sedikit kita spray kelihatan ada hama sedikit kita spray intinya seperti itu saja untuk irik biaya perawatan juga teman-teman oke mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman jika ada yang kurang jelas ataupun kurang faham dari penjelasan baisan tanyakan saja di kolom komentar tentunya dan insya Allah baisan akan respon secepatnya dan usahakan memang komentar di video terbaru karena nanti baisan lebih cepat meresponnya dan jangan lupa share juga video baisan agar bisa bermanfaat bagi para petani pemula khususnya dan support juga dengan tekan tombol like subscribe agar nanti channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian teman-teman oke bagi yang sudah subscribe baisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rizki dan mudah-mudahan diberi rizki yang banyak dan berkah teman-teman amin oke jadi cukup selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati